Intro Penerimaan aparatur sipil negara dijadwalkan di buka tahun ini Berbagai formasi lowongan mulai dari tenaga pendidik, tenaga kesehatan dan administrasi Kabupaten Magetan, Jawa Timur Mendapat jatah lowongan sebanyak 370 ASN Dari total kebutuhan 1.500 lebih yang dibutuhkan Tahun ini Kabupaten Magetan, Jawa Timur mendapat kuota aparatur sipil negara atau ASN sebanyak 370 formasi Dibagi menjadi dua kelompok, kelompok khusus dan umum Kategori khusus atau K2, disfabel dan kumlot, tenaga pendidik dari guru SD sampai SMP Tenaga teknis dan administrasi Rencananya, pendaftaran akan dibuka pada tanggal 26 September dan diumumkan seleksi pada tanggal 19 Oktober Menurut Bambang Trianto, Sekretaris Daerah Magetan Kuota 370 lowongan ini tidak mencukupi kebutuhan aparatur sipil negara yang berada di Magetan Sebesar 1.500 lebih Bambang berharap penerimaan ASN ada setiap tahun untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan negara Magetan ini dapat jatah 370 Jadi ada dua kelompok, kelompok khusus dan kelompok umum Kelompok khusus itu diperuntukkan bagi K2, prioritas K2 Terus disfabel, terus yang ketiga kumlot, itu yang khusus Yang umum juga ada tiga Satu untuk tenaga pendidik, guru Ada guru SD, guru SMP Terus yang kedua Ada tenaga teknis Ada yang di dinas-dinas itu Yang khusus itu memang ada tiga itu Yang disfabel itu, tetap dites Prioritas ada K2 Ada yang kumlot Ini kapan dilaksananya Pak? Rencana diumumkan tanggal 19 Pendaftaran direncanakan tanggal 26 Tetapi jika ada perubahan bisa dilihat di website BKD Usia ini 35 saat mendapat Dari Magetan, Rianto, GRTV Tidakarik Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!